Memang benar, sesuai SIP 2 hari yang lalu dilaksanakan rapid test karena adanya 7 temennya yang sekarang dirawat di rumah sakit Polri Dari hasil tersebut, memang ada yang positif 300 Nah, perlu kita ketahui bahwa pelaksanaan rapid test ini tidak menjamin yang bersangkutan meskipun positif COVID-19 Karena rapid test ini akurasinya hanya kurang lebih 80% dan itu pun tidak khusus COVID-19 Meskipun demikian, yang 300 ini kami perlakukan, kami tangani seperti halnya ODP Orang dalam pengawasan Yang mana proses belajar, mengajar, berhasil dihentikan dan sesuatu tersebut diisolasi sebagaimana pelaksanaan penanganan ODP Selain itu juga, kita memberikan menu tambahan yang tujuannya adalah untuk stamina, sekaligus memberikan obat-obatan yang tujuannya adalah menambahkan diantan tubuh termasuk imunitas Salah satunya, kemarin sudah dilaksanakan pembelian vitamin secara injeksi 1000 miligram dengan harapan ada diantan tubuh yang tinggi sehingga kalau memang terinfeksi virus, tubuh bisa mengontrol Selain itu, setiap hari, percanaan dalam 14 hari kita isolasi kita berikan vitamin C, tablet, kemudian ilus, dan lain sebagainya yang tujuannya adalah untuk meningkatkan diantan tubuh Di samping itu juga, mulai kemarin juga, kita sudah melakukan kuturusen untuk mengetahui apakah sudah ada gangguan di dalam pantarunya merupakan tanda-tanda penimunia atau tidak Ternyata dari hasil kuturusen yang dilaksanakan semuanya dalam pantarunya Artinya apa? Artinya tanda-tanda COVID-19 gangguan penimunia negatif Meskipun demikian, kita tetap memperlakukan menangani bagian bandar UDP Setiap seminggu sekali kami injeksi, kita minci Kemudian terakhir nanti hari ke-15 kita akan melaksanakan pemeriksaan dengan CPR untuk mengetahui apakah memang positif COVID-19 atau tidak Kenapa terakhir kami laksanakan? Karena sekarang pun kami tangani bagaimana UDP Dan kita tahu semua bahwa luas dupa ini adalah 40 hektare Jadi dijamin masyarakat sekitar tidak akan terpapar Karena yang bersangkutan 300 siswa ini diisolasi di dalam asrama Jadi kami sampaikan disini bahwa siswa yang 300 ini Pelaksanaannya mengisi isolasi di satu tempat Kegiatannya halnya keluarga ringan Dan terjemur setelah itu Kamu akan mengetahui bagaimana pelaksanaan ini Saya kira itu sehingga Apa namanya Masyarakat tidak perlu khawatir Terutama masyarakat yang sekitar Ini bukti pelaksanaan Rosen yang negatif Ini salah setontok Jadi sudah dilakukan untuk Rosen Dan hasil daripada Rosen tersebut semuanya Saya kira itu Selamat menikmati